Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada hari ini Kita bertemu kembali Di matah kuliah Paket program niaga pertemuan kedua Nah di hari ini Saya akan menjelaskan Mengenai Rinpo Dok Atau Google Doc Jadi lanjutan dari pertemuan kedua Nah hari ini kita akan membahas Di antaranya Cara membuka dokumen di Rinpo Nah sekarang Penjelasan secara teori nanti Di akhir saya akan Contohkan dalam prakteknya Di Google Doc Nah pertama Pastikan login terlebih dahulu Nah setelah login Kemudian klik Rinpo Apps atau Google Apps Nah kemudian open Rinpo Drive Atau ke Google Drive Nah kemudian Pilih atau select Google Doc Nah kemudian Pilih file Jadi Membuka file dokumen itu Ketika sebelumnya kan kita udah membuat latihan Sudah tersimpan Nah kita buka lagi Caranya Ini barusan Ini barusan Seperti ini caranya Klik Rinpo Apps Open Google Drive Cari foldernya yang kemarin Kemudian select file Kemudian open Nah kemudian selanjutnya Kalau ingin meng-copy Nah Meng-copy text Atau object Nah Untuk meng-copy Nah jadi Tentunya Harus di-block terlebih dahulu Text yang akan di-copy Di-block Setelah di-block Baru Klik kanan Klik kanan Pilih copy Nah terus Tentukan Mau dimana Penyimpanannya Mau dimana di-copy Nah kalau sudah Ada Klik paste Oke Nah kemudian Untuk menghapus dokumen Nah kalau ingin Menghapus dokumen Tentunya Langkahnya Hampir sama Dengan membuka Dokumen Dicari dulu File-nya Nah setelah di-file Dicari Klik kan Kalau tadi open Nah kalau untuk menghapus Baik tekan delete Gitu Nah Kemudian Umpama Kita ingin berkomentar Nah Umpama Ingin memberi penjelasan Di dalam Apa yang kita tulis Gitu Ingin ada penjelasan Berarti Posisikan dulu Kursornya Di mana Yang akan kita Balik komentar Nah setelah diposisikan Kemudian Ke menu insert Nah pilih Comment Nah disitu nanti Setelah di-komen Kita tinggal isi Apa yang mau Dikobodikan komentar Nah kemudian Bila kita ingin Mencari 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 File Gitu Jadi mencari Di dalam History Gitu Mencari File Apa yang kita Buat Nah kita Bisa klik Ke menu File Pilih Pilih Versi Versi History Gitu Nah Pilih salah satu Misalkan Si Versi History Nah kemudian Mau Mengganti File Nah Untuk Mengganti File Dalam Komputer Kita Nah Dibuka Dokumen Yang telah Dibuat Nah Kemudian Cari Yang Di bawah Tulisan Bagikan Atau Share Nah Kemudian Disitu Edit Nah Nanti Tinggal Ganti Itu File Nah Kemudian Untuk Merubah Paragraph Atau Spasi Nah Kalau Spasi Itu Kan Dibutuhkan Untuk Menentukan Jarak Antara Satu Tulisan Ketulisan Yang Lainnya Apalagi Bila Misalkan Sedang Penyusuan Skripsi Kan Ditentukan Misalkan Jaraknya Double Atau 2 cm Jadi Sudah Ada Ketentuan Cara Untuk Pengaturannya Nah Disini Untuk Pengaturan Spasi Nah Tentunya Pertama Diblok Terlebih Dahulu Nah Setelah Diblok Kemudian Ke menu Format Kemudian Kalau Mengatur Spasi Berarti Ke Lain Spasing Nah Kemudian Tentukan Ingin Berapa Jarak Dari Spasinya Ada 1,5 Dan Double Itu Pilih Salah Satu Kalau Sudah Terpilih Langsung Klik Itu Nah Kemudian Kalau Ingin Mengganti Paragraph Nah Kalau ingin Paragraph Nah Hampir Sama Menunya Di Menu Format Kemudian Pilih Paragraph Itu Kemudian Untuk Rata Kiri Rata Tengah Rata Kiri Rata Tengah Tinggal Di Menu Pilih Ada Rata Kiri Rata Kiri Rata Kiri Kanan Nah Kemudian Untuk Mengganti Besar Huruf Gitu Atau Jenis Huruf Nah Bisa Dari Menu Format Kemudian Text Nah Ini Kalau Text Itu Berarti Ingin Mengatur Tebal Miring Garis Bawah Nah Kemudian Ada Lagi Untuk Size Untuk Besar Huruf Berarti Klik Size Nah Kumpama Kita Mau Merubah Ke Default Huruf Nya Ke Default Kemudian Klik Dari Menu Format Pilih Paragraph Atau Style Cari Disitu Option Nah Kemudian Pilih Shape My Default Style Nah Selanjutnya Untuk Menambahkan Jenis Huruf Ada Alis Nah Caranya Dari Buka Dulu Di Dalam Komputernya Nah Kemudian Di Atas Pilih Con List Jadi Cari List Gitu Ya Nah Kemudian Cari Di Search Di Pencarian Ada Yang Dicari Apa Yang Mau Digunakan Huruf Barunya Nah Setelah Muncul Pilih Salah Satu Kemudian Kemudian Pilih Oke Nah Kemudian Kalau Ingin Mengganti Jenis Huruf Nah Kemudian Untuk Merubah Di Blok Terlebih Dahulu Di Blok Terlebih Dahulu Hurufnya Nah Kemudian Klik Text Color Itu Yang Simbol A Gitu Nah Kemudian Pilih Salah Satu Warna Kalau Sudah Ada Yang Pas Gitu Tinggal Klik Nanti Akan Berubah Warna Hurufnya Nah Kemudian Kalau Ingin Menebalkan Memiringkan Atau Garis Bawah Ya Nah Membuat Garis Bawah Berarti Di Blok Terlebih Bahu Tulisannya Nah Kemudian Pilih Menu Format 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 Di Text Pilih Salah Satu Kalau Yang B Itu Untuk Menebalkan Menebalkan Huruf Kalau I Untuk Memiringkan Kalau Yang Kalau I Itu Italic Untuk Memiringkan Kalau U Itu Underline Untuk Garis Bawah Kalau A Itu Nanti Untuk Warna Untuk Berbah Warna Yang Simbol Nah Selanjutnya Kalau Ingin Memberikan Link Jadi Memberikan Link Itu Umpama Kita Punya Link Youtube Gitu Ya Atau Link Web Gitu Ya Bisa Kita Sisipkan Di Caranya Misalkan Kita Tentukan Posisinya Dimana Akan Memberikan Link Nah Kemudian Disitu Pilih Link URL Link URL Text Public Setelah Tab Public Pilih Link Nah Kemudian Tinggal Dimasukkan Di Kolom Link Yang Akan Kita Masukkan Kemudian Paste Nah Kalau Mau Menghapus Link Berarti Diklik Terlebih Dahulu Link Kita Buat Nah Kemudian Edit Pilih Remote Nah Kemudian Untuk Kembalikan Bookmark Bookmark Itu Ibarat Semacam Memberi Tanda Beri Tanda Buka Terlebih Dahulu Berarti Dokumen Pilih 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 Mana Yang Mau Ditandain Setelah Tandain Klik Bookmark Oke Nah Kemudian Ingin Membelikan Page Break Nah Kalau Page Break Itu Ibaratnya Beberapa Halaman Jadi Biar Terlihat Ada Halaman Satu Halaman Dua Caranya Klik Dari Penu Insert Kemudian Pilih Page Break Nah Kemudian Kalau Kita Ingin Memunculkan Atau Atau Menyembunyikan Dari Page Dari 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 Perhalaman Klik Dari May View Terus Pilih Show Selection Selection Break Nah Kemudian Kalau Mau Menghapus Break Berarti Dibuka Dokumen Terlebih dahulu Klik 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 Under Back Space Hapus Dilihat Dilihat Back Space Nah Selanjutnya Kita akan Ke Praktek Untuk Praktek Di Pertemuan Dua Kita Masih Mempelajari Google Doc Atau Renvo Doc Nah Sebelumnya Kita harus Pastikan Sudah Login Dengan Akun Renvo Dengan Akun Google Nah Setelah Login Di Gmail Atau Akun Google Di Renvo Doc Nah Kemudian Kita Pilih Google Apps Nah Kemudian Untuk Yang Pertama Kita Akan Membuka File Yang Kemarin Ini Langkah Untuk Membuka File Yang Kemarin Telah Dibuat Caranya Klik Dari Google Apps Pilih Google Drive Nah Karena Kita Kemarin Menyimpan Google Drive Kalau Tanpa Disimpan Di Google Drive Tentunya Akan Keselitan Nah Untuk Buka File Nah Berarti Setelah Masuk Google Drive Nah Kemudian Kita Cari Folder Yang Kemarin Dibuat Nah Kita Cari Kemarin Kita Membuat Latihan Latihan PPN Latihan PPN Sudah Ada Nah Dua Kali Klik Untuk Bukanya Tidak Nah setelah dibuka Ini yang kemarin Latihan satu Kemudian Bisa dua kali klik Atau di open Klik kanan open Buka dengan google Dokumen Kita tunggu beberapa saat Nah ini kan yang kemarin baru Assalamualaikum Itu ya Kita ketik aja Kita asal ya Asal dulu aja Kita asal dulu aja Nah kemudian Disini kita akan Yang kedua Akan mem Format tulisan Format tulisan Caranya Di block Di block Nah disini untuk Menebalkan ya Bol untuk menebalkan Nah kemudian I untuk memiringkan tulisan Kalau underline Untuk Jaris bawah Nah kalau yang A ini untuk Memberikan warna text Nah misalkan Mau di warna Hijau Itu Untuk memberi warna Itu Untuk memberi warna ya Nah kemudian Kalau kita Ingin Memberikan Memcopy Paste gitu ya Tulisannya memperbanyak tulisan Berarti di block dulu Nah setelah di block Klik kanan Pilih salin ya Atau copy Nah kemudian Posisikan misalkan Di bawah Paste Control P gitu ya Control P Kalau di keyboard Kalau disini Klik kanan Tempel ya Atau paste Tempel Itu Itu ya Control P Control P Control P CTRL sama P Kalau menggunakan keyboard Itu Nah kemudian Kalau Ingin Memberikan komentar Memberikan komentar Di dalam tulisan Berarti di block dulu Setelah di block Kemudian ke menu insert Atau sisipkan ya Kalau disini Sisipkan Nah kemudian Pilih Komentar Nah kita ketik sini Komentarnya Misalkan Latihan 2 Latihan 2 Klik Nah Jadi ketika diarahkan Kesini Nanti ada komentar Itu tulis Muncul komentarnya Nah Nah jadi ketika Disini Terbaca Ada komentar Kalau mau Menapakan Komentar Nah Jadi ada komentarnya Disini Tes Nah kemudian Setelah menambahkan Komentar Kemudian Kalau kita Ingin Menambahkan Atau Mengganti Spasi Spasi Berarti Untuk mengganti Spasi Kita block Terlebih dahulu Kemudian Kemudian Klik Dari menu Format Nah Setelah Format Pilih Line Spasi Atau Jarak Antar Baris Nah disini Ada 1 1,15 Ada 1,5 Ada ganda Ganda itu Double Kita pilih yang Double dulu Biar terlihat Perbedaannya Jadi block terlebih dahulu Untuk mengatur Spasi Klik Format Nah Jarak Antar baris Nah Misalkan Single Tunggal Jadi untuk Mengatur Baris Nah kemudian Selanjutnya Untuk Memberikan link Memberikan link Pada Tulisan disini Misalkan Mau di Berikan link Web Misalkan Berarti di block Terlebih dahulu Tadi sini Yang Diblok Nah ini Sisipkan link Misalkan Disini Tes Kita buat Cari di web Nah Kita sisipkan link Yang disini Kita copy Misalkan Kita Masukkan di Tautannya Pasti Terapkan Nah Jadi ketika nanti Diklik Ya Sama yang membaca Nanti Akan muncul linknya Tuh Tuh Klik Disini Akan Ngeling Akan buka untuk pertemuan kedua sampai disini mudah-mudahan bisa dipahami sekian Wassalamualaikum